Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditangkap dalam penggerepekan dini hari. Hal itu dikatakan jurubicara Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD pada Senin 1 Februari 2021. Beberapa bulan terakhir, suhu politik di Myanmar memang tengah memanas. Hal itu setelah muncul isu militer akan melacarkan kudeta. Hal itu memaksa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sejumlah kedutaan besar barat di negara itu beraksi. Mengutip Reuters, militer Myanmar menyebutkan bahwa pemilu di Myanmar diwarnai kecorangan. Berikut ini adalah fakta yang ada dalam perjalanan hidup suki yang dirangkum oleh Ayo Channel Indonesia. Lahir pada zaman kolonial, Aung San Suu Kyi dilahirkan tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar pada zaman koloni Inggris. Ia merupakan anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang tidak menyaksikan kemerdekaan negaranya pada tahun 1948. Jenderal Aung San menjadi korban serangan tahun 1947. Tahanan rumah Pada 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Walau pihak militer bisa membatasi ruang geraknya, aktivis ini tetap mampu menghimpun kekuatan dan memobilisasi massa. Nobel Perdamaian Pada 1991, Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Karena ia khawatir junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun kemudian, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya. Bebas dari tahanan rumah Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar bahwa ia hanya akan sukses jika melakukan dialog dengan pihak militer. Dikritik soal Rohingya Krisis pengungsi Rohingya sedikit mencoreng namanya. Lembaga pembelaha asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel Perdamaian itu. Dia dituding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam pemilu parlemen November 2015 lalu. Terima kasih telah menonton!